Kami teman-teman dari Tingpolisi juga meyakini bahwa saat ini ada banyak permasalahan-permasalahan di Indonesia yang sifatnya itu antargenerasi. Tantangannya, hambatannya, masalahnya, hingga solusinya itu merupakan hal-hal yang harus dipikirkan lintas generasi. Kami sadar bahwa tantangan-tantangan hari ini itu terlalu rumit untuk dipecahkan oleh hanya satu generasi saja. Perlu kerja-kerja multi-stakeholder, multi-generasi, dan juga multi-aktor untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Kebetulan terkait pemilu, teman-teman dari Tingpolisi juga memiliki suatu inisiatif namanya bijakmemilih.id. Ini merupakan suatu gerakan tech-enabled movement, jadi di mana kita ingin menjabatani proses pembuatan kebijakan publik dengan proses politik yang sedang berjalan gitu. Di situ kita meng-highlight beberapa isu-isu yang kami anggap penting seperti krisis iklim, korupsi, lingkungan, dan lain-lain pendidikan, kesehatan untuk kita bahas menuju pemilu tahun 2024. Karena kami sadar bahwa generasi muda, jen-jen dan juga milenial itu menjadi kelompok terbesar yang bisa mempengaruhi hasil pemilu di tahun 2024 nanti. Dan kenapa kita pertama kirakan ini bijak memilih? Karena kita ingin teman-teman yang memilih nantinya itu mendasarkan pilihannya dengan bijak, dengan inform, dengan tahu kenapa dia harus memilih satu kandidat tertentu. Bukan berdasarkan pada identitas atau kesamaan yang berdasarkan pada Sarah gitu. Sekali lagi mungkin terima kasih banyak undangannya Bang Ali ke acara ini. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi terus ke depannya dan bisa terus menjaga pemilu tahun 2024 agar bisa berlangsung dengan jujur dan adil gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak Ibu Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih.